Setiap teman-teman belanja roti disana pasti ada bonusnya Woh gokil kan? Halo teman-teman Kembali lagi di Incess Reva Salsa Channel Hei Oke Ini tadi aku udah bersih-bersih Ini pastinya sambungan video aku yang bersih-bersih Sama pas pulang ke rumahnya Hari ini aku mau unboxing Ini roti dari toko sahabat Pagu ya teman-teman Tadi aku kan pulang di rumah nyama Aku mampir ke toko sahabat Karena aku pesan rekue untuk acara Seminar besok Eh gak taunya aku dibawain roti banyak banget Teman-teman Sekarang kita unboxing isinya apa aja Ini tadi Aku selain aku juga beli Ini tadi aku beli Ini tadi pizzanya Incess Reva Sama Kak Rama ini murah banget Gak tau berapa harganya pokoknya Ini dua Ya Sama ini Satu Pesan dulu ya teman-teman Tadi pas pesan kue disana Itu Incess Reva minta ulang tahun Bentar deh Nah Incess Reva ini kan gak ulang tahun Dia kok minta ulang tahun Akhirnya sepedok Bentar kasih tau teman-teman Akhirnya buat Nipu Berhapus-hapus Akhirnya kita kasih Happy Best Day Eh tidak Happy Best Day Reva Ini kita gak ulang tahun Tapi buat Nipu Mau ulang tahun sekarang? Ntar ya Nah teman-teman Ulang tahun dipotong Ya Allah Jadi teman-teman Ulang tahunnya tuh masih manti Bulan Maret Ini kita ambil piring dulu ya Teman-teman Gajak ngomong dulu Mama ambil piring Gajak ngomong Jadi tuh lucu banget Tadi si Reva tuh minta ulang tahun Teman-teman Ya sudah Buat apa namanya Mengalihkan perhatiannya dia Pak belikan kue yang Mirip-mirip dululah Ya mau ulang tahun ini Masih lama Terus tadi Kemana tuh sebenarnya aku masih punya Lilinya ulang tahun tuh Yang kemaling kan beli tuh banyak Dan yang kepake cuma satu Tapi tak cari gak ketemu Kelilin ulang tahunnya kecil-kecil Ya sudah Ini mau tak pasang Lilinya yang besar teman-teman Wow Wow Ini pakan mas Bentar kasih Lilin Teman-teman jangan kelihatan tak Bisa enggak Ini mau kata kasih Lilin kayak gini Teman-teman Lilinnya gak ketemu Gak apa-apa ya Yang penting anakku suka Beba suka Nanti saya ulang tahunnya keberapa tahun Berapa tahun Bapak ya teman-teman wajahku Kepotong separuh Karena mengepasin posisinya Kalau tak Penuhi nanti punya gak kelihatan delu-jangan sama Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you M�e Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Milinya Horeh Reva nonton temen-temen Padahal boong Padahal boong Padahal boong Oke kita potong kuenya yuk Potong kuenya Potong kuenya Potong kuenya Sekarang juga Makan brownie Happy birthday Reva Terus Makan kuenya Makan kuenya Review dari Toko roti sahabat teman-teman Enak ke Roti lembut Tokatnya banyak Makan kuenya Kita review lagi yang satunya ya Itu tadi yang Bronis potong Sekarang kita review Yang ini Saratan guys Minum dulu Minum dulu guys Saratan Apa minum Saratan teman-teman Minum dulu Minum dulu Siapa yang Yang tahun Iya pak Oke kembali lagi Ini berat banget teman-teman Ini berat banget teman-teman Tapi dikasih gratis Jadi gini teman-teman Teman-teman ya Tak ngomong sama teman-teman ya Jadi buat teman-teman semuanya Yang mau cari roti Buat hajatan Sunatan Mantangan Sepasaran pedat Kelapanan Kucing Bagian Kayak gitu Iya diam dulu Mau ngomong sama teman-teman Jangan lupa Ke toko sahabat Paku Tepatnya di depan Pasar Tapi tanggal 8 Besok itu 8 Februari Rencananya mau pindah Ke utara Jadi gak jauh dari situ Dari lokasi Akan pindah ya teman-teman Kenapa aku merekomendasikan Karena disitu tuh Setiap teman-teman belanja roti Disana pasti ada bonusnya Oh Gokil kan Biasanya kan Kalau beli dalam polsi banyak Baru dikasih bonus Kalau disana gak teman-teman Beli berapa aja Insya Allah Selalu dikasih bonus Eh rake tang sitok Pilih gak gitu Rake tang sitok Pilih gak gitu Rake tang sitok Pilih gak gitu Tapi disana luar biasa sekali Sudah murah Enak Rasanya tuh Gak sama dengan yang lain teman-teman Karena Iya Terus terang Aku ini kan orangnya tuh Suka jajanan kayak gini ya Sering ada hajatan Sering ada acara gitu Aku mesti Sering berurusan dengan roti Pertama yang kayak gini Memang ini Roti yang aku rasa tuh Menurut ilatku ya guys Enak gitu Jadi aku rekomendasiin Buat teman-teman semua Untuk coba Beli roti Di toko sahabat Di pagu Untuk yang mulai ke diri aja ya Wow Ini sih di luar dugaan aku Tak kirain isinya tuh Berapa gitu Atau apa Ya Allah Ini sih lebih dari ngasih Ini sih namanya gak ngasih Mbak Eh Ini cuma dikasih aja Ini yang diiris Yang bawahnya utuh dua Bentar ya Tak kasih tau ke teman-teman Tak ambilin Tak kasih Tak kasih tau Jadi di toko roti ini Emang bener-bener luar biasa sekali Gak gemen-gemen Gak gemen Kalau mau ngasih bonusan ya teman-teman Tak bongkar ya Biar teman-teman semuanya tau Ini bukan endorse Ya Ini bukan endorse Ini memang Aku merekomendasikan ke teman-teman Biar teman-teman semua tuh Tau dan juga merasakan Bahwa disini tuh Tokonya murah Enak Berbagi aja sih Ini sama juga dengan Aku ngamal ya teman-teman Tak kasih tak share ke teman-teman Biar teman-teman gak bingung Untuk cari tempat Tokonya roti yang rekomendasi Kayak gitu Ini boleh banget Boleh banget teman-teman Sumpah ini aku gak endosan Karena aku Merasa rotinya ini enak Dan pantas banget Untuk disuguhin Harganya juga murah Jadi untuk uang deso Ini harganya bersahabat banget Teman-teman wajib coba Beli disini Berapapun teman-teman beli Biasanya tuh dikasih bonusan Bukan biasanya sih Aku lihat orang-orang yang beli disitu Juga selalu dikasih bonusan Kayak gitu loh Gak cuman aku aja Kayak gitu Jadi emang Tokonya ini bener-bener rekomendasi banget Tuh kan teman-teman Aku gak bohong kan Nih Ini aja Mungkin ini tuh sudah Satu gulung ini Ya ini Ini mungkin gandengannya ini Masih dikasih ini Yuh dikasih tiga gulung teman-teman Wow Luar biasa sekali Mantap Surantap Ini nanti Kak Rama Untuk buka puasa Pasti seneng Oke Dengar dulu teman-teman Kesemuanya Buat kalian yang ada di kediri Jangan lupa Yang cair roti Sunatan Kitanan Mantenan Sepasaran Pedet Kucing Semua orang Ulang tahun Jangan lupa Ke toko sahabat Pagung Ya Toko sahabat Sahabat Nah Murah banget terjangkau Biasanya kalau aku beli Roti roll ini Itu biasanya itu Ada yang 15 Ada yang 18 Tergantung isiannya ya Isiannya ada yang krim Ada yang sele Kayak gitu Tuh Inces refanya suka Mamanya masih ngomong Dia sudah colek-colek Kayak gitu teman-teman ya Sekarang kita review ya Rasanya kayak apa Enaknya Enak apa enggak Ini bukan iklan Dan ini real Memang saya pengen Merekomendasikan ke teman-teman Karena memang ini sudah Langganan saya yang Menurut saya Enak murah gitu loh Kalau ada yang enak murah Kenapa cari yang mahal Bener gak? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Aku mau incipin yang Ini Ini dulu Ya secara menginap Enggak masak Gaya sarapan ini Enak lembut Teman-teman Dan itu gak ada Bahan pengawetnya Soalnya gini Dulu kan waktu aku Hajatan Sunatan Kak Rama itu Mbaknya itu enak Jujur banget gitu loh Mbak tak kerekomendasiin Roti ku tuh Kalau sudah 3 hari Gak usah dipakai Jadi kalau pesen dada aja Karena memang Roti ku ini Tanpa bahan pengawet Loh ya kan Jarang-jarang Biasanya kan Kalau kamu kan Mesti pakai roti Bahan pengawet gitu Biar awet Ini yang dari buttercream Kayak gitu ya Sekarang kita coba Yang buttercreamnya Empuk lembut Apa ya Biasanya kan ada teman-teman Yang buttercream Kalau dimakan Kalau dimakan tuh Di lidah tuh Kayak apa ya Kandel Nggak tahu Pihak bosen Dulesen Nggak paham Terus bikin Kayak gitu Ini enggak Aku merekomendasikan Sama teman-teman Kalau teman-teman yang ada di Kediri Jangan lupa Jangan lupa Beli di toko roti ini Selain orangnya ramah Karewannya ramah Pemilik tokonya Germawan teman-teman Berapapun orang beli Disitu tak lihat Pasti dikasih bonus Aku tuh sampai Nggak ngerti Mbak Epo Nggak rugi Gitu loh ya Misalkan Sepotong Misalkan ini Orang beli Cuma 20 ribu 10 ribu Tapi dikasih bonus Nah iya Mbaknya enggak rugi Gitu loh Aku mikirnya kan Harus gaji karewan juga Tapi Luar biasanya Mbaknya tuh Bukan cuma sekedar Awas nak Kebalik Kebalik Mbaknya tuh Nggak cuma sekedar Jualan roti Tapi juga Sedekahnya boleh banget Karena ibaratnya Orang beli 10 ribu 25 ribu Apa Keuntungannya Dibuat bonusin orang Jadi luar biasa Sekali percontoh Enak dok Enak pak ambil Tuh Ini ceraif aja Suka Biasanya kan Anak kecil tuh Lidahnya Nggak bisa ditepu Teman-teman Kalau nggak enak Nggak mau Apalagi ini Anak aku ini Rado kemalan Dia kalau nggak enak Nggak mau teman-teman Yakin Anak aku ini Agak cerewet Dia roti Jujur ya Ini jujur sekali Ini bukan Endros Bukan apa-apa Anak aku tuh Dari kecil tuh Nggak doyan coklat Es krim yang ada coklatnya Nggak mau Permen coklat Nggak mau Tapi Kemarin pas Dajatan kakaknya Kan dikasih mbaknya Itu kayak gini Dia mau Tahu Padahal dia nggak suka coklat Boleh tanya Dia nggak suka coklat Dia nggak suka coklat Tuh Lihatin Anak aku aja seneng Jadi memang bener-bener Ini Rotinya enak Karena Anak aku memang Basicnya Nggak suka coklat Jadi seperti itu Oke teman-teman Enak Aku mau Nikmatin rotinya ini Terima kasih Untuk yang udah subscribe Like Ya Buat teman-teman yang baru ada Jangan lupa Di like Subscribe Aku mau menikmatin rotinya ini Dan juga terima kasih Untuk mbak E Yang jualan roti Toko sahabat Pagu Rotinya top Marko top ya Terima kasih Semoga Dikantikan dengan Keberkahan Rezeki yang berlimpah Karena hari ini Aku dikasih Apa namanya Roti sebanyak ini Ini bukan Endos teman-teman Tapi karena Aku udah dikasih Sebanyak ini Nggak ada soalnya Kalau aku review Biar teman-teman Semuanya yang ada Di kawasan kediri Dan sekitarnya Kalau jalan-jalan Kediri Boleh mampir Ke toko sahabat Pagu Oke See you Baba Thank you Teman-teman Jangan lupa Di like Subscribe Jangan lupa Pena Pena Tadi Bye Tadi Selamat menikmati